Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam porem poko e marem Oke mas bro hari ini saya tidak mancing mas bro Jadi hari ini saya mau bongkar real bc ya mas bro Karena real bc saya mengalami masalah mas bro Yaitu tumbarnya tidak bisa balik ya mas bro Oke mas bro kita langsung mulai saja ya mas bro Oke mas bro hari ini saya mau bongkar real bc mas bro Jadi disini permasalahannya tumbarnya tidak bisa balik ya mas bro Ini sudah dipencet diputar tidak mau balik Biasanya kan otomatis balik ya mas bro Oke kita cek saja nanti kita buka dulu ya mas bro Oh iya alat yang digunakan pakai obeng ya mas bro buat buka Oke setelah penguncinya dibuka kita sisihkan ya mas bro Ini menggunakan kunci 10 ya mas bro Karena saya tidak bawa kunci 10 ya mas bro tidak ada Jadi saya pakai obeng juga mas bro Ini saya masukkan mas bro Sebenarnya sama saja mas bro ini hanya untuk darurat ya mas bro Tapi kalau ada pakai kunci 10 jauh lebih bagus ya mas bro Terus arah mutarnya ya mas bro Jangan salah untuk mengendorin searah jarum jam ya mas bro Untuk mengencangi berlawanan arah dengan arah jarum jam ya mas bro Oke mas bro setelah bisa kita kendorkan ya mas bro Pakai sepinya Kita bongkar mas bro Kita lepaskan dulu baut penguncinya ya mas bro Dan ditaruhnya disisihkan ya mas bro Jangan dicampur-campur Nanti bikin lupa Yang biasanya lupa seperti saya mas bro Dragnya kita kendorkan mas bro Oh iya mas bro mungkin buat mas bro yang pernah ngalamin Ngelost ya mas bro Real biasanya ngelost mungkin Bisa dicek dragnya mas bro Kencangin dulu Dan diatur ya mas bro Dan kita pisahkan ya mas bro Jangan dicampur aduk mas bro Oke kita kumpulkan mas bro Biar nanti gak lupa ya mas bro Jadi ini satu Baut-bautnya untuk posisinya biar nanti kita gak lupa ya mas bro Oke mas bro selanjutnya kita buka bautnya mas bro Yang di luar dua yang di dalam ada dua Ini belum saya buka ini Tutup spoolnya Kita buka dulu mas bro Oke tutup spoolnya sudah kita buka dan spoolnya kita keluarkan Lalu baut yang di dalam ya mas bro Jangan sampai lupa mas bro Kita buka lagi menggunakan obeng ya mas bro Oke kita taruh Mas bro mas bro Bautnya mas bro Sekali lagi saya ingatkan ya mas bro Jangan dicampur ya mas bro Nanti lupa posisinya Baut yang sisi dalam dulu kita buka Oke kita lepas lagi Yang sebelahnya ya mas bro Dari sisi luar ya mas bro Dan bautnya untuk yang sisi dalam dan sisi luar Kita pisahkan juga mas bro Biar nanti gak lupa ya mas bro Biar nanti gak lupa ya mas bro Untuk masang kembali biar gak lupa ya mas bro Oke sisi dalam dan sisi luarnya sudah terpisah ya mas bro Dan kita buka tutupnya mas bro Bukanya pelan-pelan mas bro Takutnya nanti pair yang di dalam nanti terjejer ya mas bro Nah ini dia Permasalahannya langsung ketahuan mas bro Untuk masalahnya punya saya ini Sudah nampak ya mas bro Secara kasat mata Ini pairing luar mas bro Kita taruh dulu mas bro Ini buat mas bro yang kemarin tanya kan mas bro Mungkin real-basisnya gak bisa balik itu mas bro Selalu ngelos ya Ketika digulung Ya inilah salah satunya mas bro Dari pairing one way nya mas bro Oke kita taruh dulu ya mas bro Dan kita cek ya mas bro Disini masalahnya punya saya Ada di Tombolnya ya mas bro Kalau kita bilang Ditumbarnya ya mas bro Oke pairing nya kita taruh dulu mas bro Biar gak terjatuh nanti mas bro Nah disini mas bro Nah jadi masalahnya ya mas bro Biasanya mas bro Kalau gak pairing nya ini saya tunjuk Ini mas bro Ini pair ini juga Bisa patah Kadang mas bro kalau gak lepas Jadi itu masalahnya ada dua itu mas bro Menurut saya kalau mas bro ada yang lebih tahu ya Bisa kasih tahu lagi mas bro Permasalahannya Biasanya di pair tumbar Atau di pencetannya itu yang patah ya mas bro Di asnya Kalau bisa dibilang gitu mas bro Oke mas bro Jadi seperti itu mas bro Permasalahannya ketika Tumbarnya gak bisa dipencet ya mas bro Buat mas bro Buat mas bro yang sudah Pengalaman Bisa di komen ya mas bro Ini Sebelumnya pernah saya cor mas bro Menggunakan lem Alteco gitu mas bro Tapi hasilnya nihil mas bro Ya itu dua hal itu ya mas bro Yang harus diingat mas bro Oke mas bro Sampai jumpa lagi Di video berikutnya mas bro Semoga aja Bermanfaat ya mas bro Untuk mengetahui permasalahan Tumbar yang gak bisa Membalik di rail bc Oke mas bro Terima kasih Terima kasih